4 Oktober tahun 2000, Provinsi Banten resmi berdiri dan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Triana Samun adalah seorang tokoh kunci, sang pegagas pendirian Provinsi Banten. Kala itu Triana menjabat sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten. Ada sejumlah alasan yang menjadi pendorong Banten akhirnya berpisah dari Provinsi Jawa Barat. Ketertinggalan pembangunan, kemiskinan, dan keterbelagangan pendidikan adalah faktor utamanya. Dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, saat ini Banten tercatat sebagai provinsi terbesar keempat di Pulau Jawa. Jutaan penduduk Banten itu tersebar di 4 kota, 4 kebupaten, dan 154 kecamatan. Sebagai salah satu provinsi yang dikelilingi kawasan industri, pendapatan asli daerah Banten merupakan salah satu yang terbesar. Di tahun 2018 saja, PAD Banten mencapai 6,18 triliun rupiah, terbesar kelima di Pulau Jawa. Tidak salah jika Banten akhirnya dikenal sebagai kota industri. Menurut data BPS, pada tahun 2014 saja jumlah industri di Banten telah mencapai 1.682 unit. Sayang, capa air itu tidak setara dibandingkan rapor merah angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga Februari 2019, Banten menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbesar di Indonesia, yakni hingga 7,58 persen. Di usianya yang ke-19, provinsi Banten akan terus mengukir sejarah sebagai sebuah contoh daerah pemekaran tersukses di era reformasi.